Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sakit kusta, sakit panu, sakit kulit, maka kita menjadi tidak enak di antara komunitas. Bahkan dulu ketika perjanjian lama, itu orang sakit kusta harus disingkirkan, harus berpakaian compang-camping, harus kalau ketemu orang berteriak, najis-najis karena dia dianggap orang berdosa. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang kusta, orang cungkak hati, orang buta atau orang cungkak hati, dari mati bangkitkanlah kami, dari dosa, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Kusta menjadikan trademark atau menjadi cap bagi orang yang kena penyakit itu, dia orang berdosa, dia orang disingkirkan, dia orang harus disembuhkan, dan kemudian akhirnya, dia harus merendahkan diri di hadapan komunitas. Najis-najis, jangan bergaul dengan banyak orang, karena kamu tidak layak, tidak pantas. Karena waktu itu belum ada obatnya, orang sakit kusta. Kalau sekarang obat sudah banyak, rumah sakit kusta sudah ada di mana-mana, penyembuhan itu pun bahkan bisa bareng dengan rumah sakit umum, dan orang bisa dengan enak. Bahkan mungkin sekarang, orang sudah jarang kena kusta, karena kebersihan, karena suasana yang dijaga, karena hegenitas, dan kemudian orang tidak selalu merasa risih, karena kusta salah satu penyakit kulit saja. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun berbicara tentang kusta. Ada seorang kusta yang ingin disembuhkan oleh Yesus. Dia pun datang mendekati Yesus, dan mengatakan, Guru, kalau engkau mau, aku bisa tahir sembuh dari kustaku. Maka Yesus mengatakan, Aku mau engkau sembuh. Maka kemudian Yesus menjamah orang itu, dan orang itu pun sembuh dari kustanya. Banyak orang menyaksikan itu. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, Jangan kamu bercerita kepada siapapun tentang peristiwa ini. Karena lebih baik kamu datang kepada para imam iman, pemimpin-pemimpin ibadat. Berikan, laporkan, tunjukkan dirimu sudah tahir sembuh dari kusta. Dan berilah persembahan syukur atas sakit yang sudah sembuh ini. Dan kemudian kamu mengikuti hukum Taurat Musa dalam persembahan pentahiran. Jangan kau ceritakan kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu saking bersyukurnya, hatinya tidak bisa terpendung. Lalu dia pun lari ke sana kemari, menceritakan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus kepada dirinya. Sembuh, sembuh, tahir, tahir. Aku sudah tahir. Yesus yang sudah mentahirkanku, menyembuhkanku. Lalu tentu saja berita tentang Yesus yang menyembuhkan orang kusta itu sudah lari kemana-mana. Sudah menyebar kemana-mana. Yesus tidak bebas lagi masuk kota. Maka dia selalu diam-diam masuk kota atau selalu setiap malam pergi ke tempat yang sunyi untuk menenangkan diri. Sudara-sudari yang terkasih, kita bisa belajar dua hal dari peristiwa kusta tadi. Ketika orang sudah disembuhkan dan orang itu rupanya kemudian tidak bisa membendungnya. Maka kemudian dia pun selalu mengatakan syukur pada Tuhan. Satu, kenapa Yesus melarang orang itu untuk mewartakan tentang dirinya? Karena belum waktunya. Karena orang kadang menceritakan apa yang menguntungkan dirinya. Tetapi lupa nanti ketika salib, ketika kesengsaraan, dia pun akan kembali berbalik mengutukinya. Maka Yesus mengatakan, jangan. Karena ketika kamu bercerita, orang hanya melihat keberhasilan, kesuksesan, belum melihat salibnya, belum melihat kesengsaraannya. Nanti kalau hidupnya menjadi sengsara, dia pun tidak siap untuk setiak. Yang kedua, orang yang dicintai seseorang, dia tidak akan pernah diam. Dia akan membalas cinta itu dengan menceritakan kemanapun, mewartakan kemanapun, menjadi rasul atas orang itu yang berjasa dalam hidupnya. Orang usta sudah disembuhkan. Dia dijamah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan kemudian dia mulai bangkit dan disembuhkan dari tadinya yang tidak punya harapan, yang hidupnya harus selalu bilang najis-nacis, yang hidupnya harus dengan pakaian compang-camping, tetapi sekarang sembuh. Sekarang dia harus meraksanakan, mewartakan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang mengasihinya. Tuhan yang menyembuhkannya. Maka dia pun mewartakan Tuhan kemana-mana. Kebaikan Tuhan, kebaikan itu dirasakan orang itu dan kemudian diwartakan. Maka kalau kita menemukan orang-orang yang sudah dibaiki, membalas dengan kejahatan, saya tidak habis pikir. Tokoh-tokoh politik, calon-calon pemimpin, mereka mengatakan bahwa saya sudah dibantu, sudah diberhutang budi dengan ini, dengan itu, partai ini, partai itu, pribadi ini. Tetapi ketika orang itu, pribadi itu, sudah tidak menguntungkan dirinya, dilepah, ditinggalkan, dia akan mencari panjatan lain, pegangan lain yang menguntungkan dirinya. Itu kalau orang politik, orang partai. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu merasakan itu. Kita sudah dicintai oleh Tuhan. Kenapa kita juga tidak mau membalas cinta Tuhan itu dengan tindakan-tindakan kita yang jujur di hadapan Tuhan. yang membantu juga orang-orang di sekitar kita sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan nanti, kalau kita mengalami kegagalan-kegagalan, kekecewaan, kita tidak pernah putus asa karena yang kita alami adalah salib, penderitaan, tetapi sekaligus kebangkitan, syukur, dan ini yang membuat kita siap untuk beriman. Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.